Intro Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu terkait implementasi IMPRES No. 4 Tahun 2017 terkait efisiensi belanja barang kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 adalah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global yang tengah terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena menilai pemotongan terhadap anggaran mitra kerja bisa menghambat tercapainya target rencana strategis pemerintah karena para mitra kerja tersebut adalah wadah implementatif dari Renstra tersebut. Kalau terjadi pemotongan dan pemotongan seperti ini maka yakin dan percaya target daripada Renstra itu pasti tidak akan bisa achievement terhadap apa yang sudah disusun pada Tahun 2015 sampai dengan 2019. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 5 DPR RI Anton Sihombing menurutnya pemotongan atau efisiensi yang diberlakukan hendaknya tidak mengganggu kepentingan rakyat. Lebih jauh Anton menilai jangan sampai ada pembangunan di daerah-daerah kecil dan tertinggal terganggu dan mangkrak akibat pemotongan anggaran ini. Pemotongan itu selalu kita tekankan agar tidak untuk hal-hal yang berkaitan kepentingan publik. Jadi baratnya jangan bangun gedung, bangun hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan publik. Ardi Heri, TVR Parlemen melaporkan.